Kota Serigala Jilid V. Yosyaung HOU sendiri tanpa prasangka menganggap si pendetap pengembara benar-benar tidur lagi. Dengan langkah amat hati-hati agar tidak menimbulkan langkah berisik, ia berjalan kian kemari untuk mengumpulkan kayu-kayu kering yang banyak berserakan di rumah bobrok itu. Maksudnya untuk membuat api kecil-kecilan saja, agar keadaan tidak terlalu gelap. Setelah kayu terkumpul dan api menyala, Yosyaung HOU duduk dekat perapian sambil merenung. Tiba-tiba dikeluarkannya sepatu hitam mungil dari balik bajunya, lalu dibolak-balik dan diamat-amatinya. Pikirannya penuh terisi dengan si kedok hitam yang mengamuk di rumah judi siang tadi. Seorang yang belum dikenalnya, tapi mengesankan. Siapakah dia? Cuma seorang gadis, tapi begitu hebat sepak terjangnya. Juga hebat nyalinya, sehingga berani mengacau rumah maksiat yang dilindungi lem sehai, pikirnya. Lebih hebat lagi, dia mendapat simpati penduduk, sehingga tak seorang pun mau menunjukkan kepadaku, kemana perginya ia. Dia pencuri, tapi kok malah mendapat simpati penduduk. Hembusan angin malah menggoncang rumput liar yang memenuhi halaman rumah kosong itu, membawa lamunan Yosyaung HOU melayang kian jauh. Suara letik api terdengar, sekali-sekali berdesis keras apabila ada kayu yang masih agak basah termakan api. Begitu banyak pertanyaan berputar dalam kepala Yosyaung HOU, tapi jawabannya hanya dugaan-dugaannya sendiri yang serba belum pasti. Dan bayangan si kedok hitam itulah yang paling banyak menyita pemikirannya. Aku harus berhasil berbicara dengannya suatu saat, begitu tekadnya. Kalau ditanya, kenapa? Maka pertanyaan hanya akan bertambah satu, sedang jawabannya belum ada. Mendadak kuping Yosyaung HOU yang tajam mendengar suara langkah manusia lebih dari satu, mendekati tempat itu. Pengalaman-pengalaman pahit yang dialaminya di hari-hari belakangan itu, membuat Yosyaung HOU menaruh kewaspadaan terhadap makhluk jenis manusia, jauh melebih kewaspadaan terhadap makhluk-makhluk lainnya. Macan atau serigala sekalipun. Di ambang pintu rumah Bobrok itu muncul tiga sosok bayangan. Wajah mereka belum terlihat, sebab cahaya perapian kecilnya belum menjangkau mereka. Ketiga orang itu berjalan mendekat, dan Yosyaung HOU semakin menyiagakan dirinya. Setelah mereka cukup dekat, barulah Yosyaung HOU dapat melihat bahwa ketiga-tiganya berpakaian pengemis. Yang berdiri di tengah adalah pengemis yang siang tadi menawar Yosyaung HOU untuk menjadi anak buahnya. Di kiri, kanannya ada dua orang pengemis bertubuh kekar, berwajah garang, dilengkapi lagi dengan pentung kayu di tangan mereka masing-masing. Kalau mengemis di siang hari, mereka berjongkok dengan wajah memelas. Tapi malam itu mereka bersikap tegas dan galak. Seolah mereka sudah naik pangkat dari pengemis. Menjadi perampok. Pengemis yang di tengah, pemimpin serikat pengemis di kota Longkoan itu, bertolak pinggang di seberang api unggun dan berkata galak, Hi, bangsa cilik. Siang tadi kau menolak kebaikan hatiku, menolak menjadi anak buahku. Tapi nyatanya sekarang kau tidur di wilayah kekuasaanku. Wilayah kekuasaanmu, tanya Yosyaung HOU sambil menyapukan pandangan ke sekitar tempat itu. Inikah wilayah kekuasaanmu? Tempatmu? Ya, karena itu, kau harus membayar sewa kepadaku, dan kalau tidak mau kau harus pergi. Kalau tidak mau bayar, juga tidak mau pergi? Kau harus mati. Kalau mati juga tidak mau. Si pemimpin pengemis tertawa dingin, kalau kami mau membunuh orang, tak pernah kami tanyakan orang itu setuju dibunuh atau tidak. Yang berlaku adalah kehendak kami sepenuhnya. Kehendak si kuat terhadap si lemah. Oh, jadi kalian merasa kuat? Ya. Karena itu, kalau kau melawan kami, kau akan menemui nasib yang malang. Yosyaung HOU tertawa geli, kalau merasa kuat, segala kemauan kalian tidak terhalangi, kenapa jadi pengemis? Setiap kali hendak makan, kenapa harus berjongkok minta belas kasihan kepada orang lain? Kenapa tidak jadi panglima saja? Cukup bentak si pemimpin pengemis dengan gusar, tadinya aku merasa kasihan kepadamu, bangsa cilik. Sehingga ku tawarkan kebaikan hatiku untuk bergabung dengan kami. Ternyata kau terlalu besar kepala, tak bisa mengukur kekuatanmu sendiri, bermulut lancang. Dan sekarang tidak ada ampun lagi buatmu. Yosyaung HOU berdiri sambil menepuk-nepuk celananya di bagian pantat dan berkata, Kota ini tidak dibangun oleh leluhurmu, aku yakin itu. Rumah ini juga dulunya bukan kepunyaan ayahmu atau kakekmu, karena itu aku bebas menempati tempat ini. Ini tempat tidak bertuan. Benar-benar bosan hidup geram si pemimpin pengemis. Lalu perintahnya kepada dua pengemis pemegang pentungan, hajar dia sampai mampus. Baik sahut kedua pengemis itu seperti serdadu-serdadu di hadapan kewandannya. Lalu mereka mulai melangkah maju. Ada baiknya juga ku tunjukkan sedikit kekuatanku, pikir Yosyaung HOU sambil melangkah menyongsong lawan-lawannya. Di kota ini, kadang-kadang perlu bersikap hati-hati dengan menyembunyikan kekuatan. Tapi saat lain juga perlu menunjukkan kekuatan. Kekuatan A adalah lambang kekuasaan di sini. Serangan pertama datang. Salah seorang pengemis berteriak keras, pentungnya bergerak tak kenal ampun, agaknya ingin meretakan tengkorak kepala Yosyaung HOU dalam sekali gebuk. Namun pentungnya cuma menebas nyamuk, sebab Yosyaung HOU berkelit menunduk. Kedua tangannya menyergap lengan lawan yang memegang pentung, berbarangan kakinya menyapu ke kaki lawan. Si pengemis garang terangkat tubuhnya sehingga menjerit kaget. Yosyaung HOU mengangkatnya dan memutar dua kali di udara, kemudian menghempaskannya ke lantai. Pengemis itu merintih-rintih, tak mampu bangkit lagi. Serangan pertamanya tadi adalah juga serangan terakhirnya. Reaksi Yosyaung HOU yang begitu keras, cukup menciutkan nyali kedua pengemis lainnya. Mereka terengangah kaget dan detik berikutnya mereka membalik badan untuk mengambil lang. Yosyaung HOU berkelit menunduk. Kedua tangannya menyergap lengan lawan yang memegang pentung, berbarangan kakinya menyapu ke kaki lawan. Kah seribu, tidak peduli lagi teman mereka yang merintih-rintih di lantai, sambil berteriak-teriak, tunggu, tunggu. Gotonglah aku pergi. Teriakannya tidak digubris. Yosyaung HOU pun tidak menggubrisnya. Ia kembali duduk dekat perapian, sambil bergumam, ada-ada saja kota ini. Ada hakim yang katanya pembela keadilan, malah menjadi pelindung tempat maksiat. Ada gadis belajar jadi maling. Dan ada pengemis-pengemis yang berlagak menjadi penguasa kota. Ia melirik ke arah si pendeta pengembara, dan lega ketika melihat pendeta itu kelihatannya tidak terusik tidurnya. Tetap meringkuk tak bergerak. Yang tidak diketahuinya ialah, pendeta itu diam-diam mengintip dari bawah caping bambunya, dan berkata dalam hati, boleh juga bocah ini. Sementara itu pengemis yang dibanting Yosyaung HOU tadi berhasil juga bangkit, biarpun sambil merintih-rintih, dan berlalu dari situ. Pentung yang sedianya dibawa untuk menunjukkan kegarangannya, kini beralih gunanya untuk menopang langkahnya. Dan kemana perginya dua pengemis yang lain? Kayak tahu, kepala pengemis, bagaimana kalau kita panggilkan teman-teman sebanyak-banyaknya, lalu kita keroyok mampus bangsa cilik itu usul si anak buah sambil melangkah bergegas di samping pemimpinnya. Dia benar-benar menentang kita. Tidak usah, sahut si pemimpin pengemis. Umpan kali ini terlalu keras untuk gigi kita. Kalau kita paksakan untuk menggigitnya juga, gigi kita bisa rontok sendiri. Tapi kalau dibiarkan saja dan tersiar ke seluruh kota, anak buah kita yang selama ini setor ruang kepada kita bisa ikut-ikutan memberontak? Kata si anak buah dengan cemas. Kalau sedang begitu, dari mana kita bisa dapat rejeki? Bahkan yang paling ku kuatirkan adalah kalau si bangsa cilik tadi berniat merebut kedudukanmu sebagai kaitau. Jangan kuatir, aku sudah punya rencana. Kau pulang saja dan tenteramkan hati teman-temanmu, seolah-olah tidak ada apa-apa. Si bangsa cilik itu pasti akan celaka malam ini juga, kena gelas rencanaku. Bagaimana rencanamu, kaitau? Pokoknya ada. Kau jalankan saja perintahku tadi. Baiklah. Kedua pengemis itu kemudian bersimpangan jalan. SF. Malam itu kota Longkoan lebih sepi dari biasanya. Biasanya, sampai larut malam masih ada saja orang-orang berkeliaran di jalanan, atau bergerombol di warung arak. Tapi siang tadi tersiar kabar bahwa rumah judi di bawah perlindungan Tikaan Taijin kemasukan penjahat di siang hari bolong. Maka orang-orang Longkoan merasa lebih aman untuk tinggal di rumah masing-masing. Bukan si kedok hitam yang ditakuti, tapi justru orang-orang yang mengaku sebagai pelindung-pelindung keamanan itulah. Si kedok hitam malahan dianggap dewa penolong, sebab hasil rampasannya sering dibagikan kepada orang-orang yang menderita. Sebaliknya anak buah Tikaan Taijin itu lebih mengerikan, sebab dalam situasi macam itu, mereka jadi berkali lipat galaknya. Gampang saja mereka menangkap orang yang dicurigai untuk diseret ke kantor Tikaan, untuk ditanyai sambil dipijati dengan rotan dan sepatu. Kalau ternyata terbukti tidak bersalah, ia dilepaskan lagi. Tapi sudah dalam keadaan pincang, atau giginya patah beberapa biji atau kupingnya jadi budek sebelah. Malah ada yang harus dipanggilkan keluarganya, supaya digotong pulang dan dimakamkan keesokan harinya. Demi menghindari penangkapan ngawur itulah maka penduduk tidak ada. Hakim Lem Sekai dan Panglima Hukong HWE yang berkeliaran di jalan dengan membawa senjata. Namun, nampak juga seseorang berjalan di jalanan, bahkan mendekati sebuah tangsi. Tentara yang pintu gerbangnya terbuka siang malam. Seorang pengemis. Di gerbang tangsi, sekelompok prajurit tengah berjaga, namun dengan santai. Pedang atau tombak mereka disandarkan ke dinding, dan mereka sendiri duduk-duduk di bangku panjang sambil makan kacang, kuaci atau minum arak. Kulit kacang dan kuaci bertebaran dari gerbang tangsi sampai ke pinggir jalan besar. Suara percakapan dan tertawa para serdadu tak henti-hentinya terdengar. Tetapi kemudian para serdadu menatap heran ke arah si pengemis yang berjalan mendekati mereka. Loh, itu kan pengemis yang suka nongkrong di perempatan jalan di dekat kelenteng itu. Mau apa dia keluyuran malam-malam begini? Eh, dia menuju kemari. Biarpun merasa heran, para serdadu tidak menjadi tegang atau takut, sebab yang mendekati mereka toh hanya seorang pengemis yang sudah mereka kenal di kota itu. Sendirian. Dan tanpa senjata, sedangkan para serdadu berjumlah 15 orang dan semuanya bersenjata. Selamat malam, cuon-cuon yang gagah perkasa. Hi, bukankah kau pengemis yang oleh teman-temanmu dipanggil sebagai kaitau? Benar sekali, cuon-cuon yang gagah perkasa. Apakah kau adalah pemimpin para jembel itu? Yah, begitulah. Kalau diumpamakan prajurit, aku ini jenderalnya mereka. Para prajurit serempak tertawa. Nah, bapak jenderal, ada apa bapak berjalan sendirian di larut malam seperti ini? Mencari prajurit-prajuritmu. Ah, cuon-cuon hanya bercanda saja. Aku memang sengaja datang ke tangsi ini untuk suatu keperluan. Wah, agak terlambat rupanya. Petugas-petugas dapur tangsi ini baru saja keluar untuk membuang sisa-sisa makanan. Tapi kalau langkahmu cukup cepat, bisakah susul mereka ke sana, itu ke sana, dan segerobak sisa makanan boleh kau miliki semua asal perutmu muat saja. Si kaitau menyeringai dan berkata, jangan salah paham, cuon-cuon. Malam ini aku sudah kenyang. Biarpun seorang pengemis, ada kalanya bukan hanya peminta, tapi juga ingin memberi. Memberi? Kau bawakan apa buat kami keterangan penting, sahut si pengemis. Bangga. Demi pulihnya kembali keamanan kota ini, supaya tetap berada di bawah pimpinan Hucong Peng yang adil dan bijaksana. Para serdadu tidak cengengesan lagi. Komandan regunya berkata dengan marah, apa yang kau maksud dengan pulihnya keamanan? Pulih dari keadaan apa? Bukankah selama ini keamanan kota ini tetap terjaga baik, tidak ada gejolak yang berarti? Wibawa Hucong Peng tetap dihormati penduduk dan tidak pernah susut sedikitpun. Hati-hati kalau bicara. Pilih kata-kata yang tepat. Tidak ada apa-apa kok pakai kata pulihkan keamanan segala. Si pengemis menjadi gentar oleh kemarahan si komandan regu itu. Sambil membungkuk-bungkuk dia pun buru-buru menyahut, Ya, maaf, maaf, mulutku yang tidak pandai bicara ini memang terlalu lancang. Aku salah bicara. Memang keamanan kota ini luar biasa, semuanya adalah berkat kewibawaan Hucong Peng yang adil dan bijaksana. Maaf, maaf. Keterangan yang akan kau berikan bukan untuk memulihkan keamanan, karena keamanan kota ini memang tidak perlu dipulihkan sebab tidak pernah terganggu. Keteranganmu hanya akan membantu kami menjaga keamanan, mencegah terjadinya kekacauan, bukan memulihkan, geram si komandan lagi. Ya, ya, bukan memulihkan, tapi membantu menjaga keamanan, si pengemis terus menjilat. Namun dalam hatinya ia merasa tak terduga, bahwa kekeliruan memakai istilah yang sekecil itu pun sudah membuat si komandan seradadu begitu berang. Lalu menjelaskan begitu berteletel bedanya istilah memulihkan keamanan dan membantu mencegah kekacauan. Nah, keterangan apa yang hendak kau berikan kepada kami? Si pengemis lebih dulu menarik nafas, lalu mengatur kata-katanya dengan lebih hati-hati, aku menemukan seorang yang patut dicurigai sebagai pengacau yang siang tadi merampok di rumah judi. Sekarang dia berada di suatu tempat. Si pengemis berhenti sebentar, menantikan munculnya wajah gembira si komandan seradadu yang mungkin akan memberinya hadiah. Tapi si komandan nampak tawar saja, bahkan menjawab, kau salah halamat kalau lapor kemari. Peristiwa itu bukan peristiwa yang cukup menggoncangkan keamanan menyeluruh di longkuan ini. Lagi pula, kami bukanlah anjing-anjing penjaga di rumah judi lem, eh, di kuantai jin itu. Orang berkedok hitam itu bukan urusan kami. Si pengemis tercengang. Pernah serdadu-serdadu itu mengaduk seisi kota hanya untuk mengejar seorang copet cilik yang tanpa sengaja mengambil layang-layang kepunyaan putra wukong HWE. Tapi kini dilapori tentang perampasan di rumah judi kok malah bersikap acuh tak acuh? Membiarkan saja rumah judi yang dilindungi Tiko Antai Jin mengalami kerugian? Apakah antara sesama penguasa kota itu ada persaingan? Si pengemis menggaruk-garuk tengkuknya dengan agak kecewa, tapi ia masih coba memperjuangkan jasanya, cuan-tuan. Tidakkah penjahat itu berbahaya kalau didiamkan saja? Dia telah mengganggu keamanan. Tidak. Kami adalah prajurit-prajurit bawahan Cong Pengukong HWE bukan bawahan Lem Tikoan. Memang kami menjaga keamanan kota Longkoanka, aparaturan Cong Peng yang dilanggar oleh siapapun. Tapi kalau urusannya tersangkut paut dengan harta kekayaan Tikoan pribadi, maaf, kami tidak peduli. Tikoan kan sudah punya orang-orangnya sendiri untuk menjaga kekayaannya si pengemis merasa harapannya benar-benar sudah musnah setelah jawaban itu. Terpaksa ia memberi hormat, lalu berkata, baiklah, cuan-tuan, aku permisi, ia siap pergi ke alamat yang lebih tepat untuk menjual. Keterangannya itu. Tapi baru saja ia memutar tubuh, dari belakang pintu gerbang tangsi tiba-tiba terdengar suara yang berat, tunggu. Biarpun belum melihat orangnya, para serdadu sudah hafal suara panglima mereka. Mereka berlompatan dengan sigap untuk berdiri dengan tegap, dan menyambar senjata-senjata mereka. Dari balik bayangan pintu gerbang melangkah tenang seorang lelaki berusia setengah abad, tegap, berwajah dingin. Tidak mengenakan seragam tentaranya, tapi hanya jubah panjang jang santai. Dialah hukum HWE, panglima kota Longkoan. Semua prajurit memberi hormat, sedangkan si pengemis bahkan berlutut. Sambil berjalan mendekati, hukum HWE berkata, Aku tertarik kepada keteranganmu tadi, tentang orang yang kau curiga sebagai kedok hitam yang merampah suang di rumah judi. Di mana dia sekarang? Sahut si pengemis, marilah, Chong Peng Taijin, aku tunjukkan tempatnya. Tidak usah kawantar aku. Cukup katakan saja di mana, dan aku sendiri yang akan kesana. Si pengemis sadar bahwa ucapannya telah keliru lagi, sungguh tidak gampang bicara dengan para pejabat tinggi, sedikit-sedikit keliru. Mana bisa seorang panglima berjalan bersama seorang pengemis, biarpun jenderalnya pengemis. Kalau sampai dilihat orang, si pengemis akan bangga, tapi si panglima akan malu. Maaf, Chong Peng Taijin, atas kekeliruanku tadi. Si kedok hitam itu hanyalah seorang anak muda pendatang baru di kota ini. Sekarang ia berada di sebuah rumah bobrok, di pinggiran selatan kota ini. Si pengemis memungut sekeping uang yang oleh hukum HWE dilempar ke depannya. Sedang hukum HWE berkata lagi, mulai sekarang, kalau kau punya keterangan apapun, datanglah kepadaku. Kalau keteranganmu kuanggap ada nilainya, pasti ku beri kau hadiah. Belasan kali si pengemis mengucapkan terima kasih, sebelum berlalu dari situ. Sementara itu, Komandan Regu Jaga malah bertanya, Chong Peng, apakah perlu disiapkan satu Regu untuk menangkap orang itu? Tidak perlu. Kalian tetap di sini. Aku sendirilah yang akan menangani orang itu. Dan dengan gerak kilat yang mengagumkan para serdadu, hukum HWE telah melesat pergi, menghilang di kegelapan malam. Di rumah bobrok itu, Yusyaung HWE mulai terkantuk-kantuk di dekat perapian. Sesaat lagi, ia pasti sudah akan terbang ke alam mimpi. Antara sadar dan tidak, tiba-tiba ia merasakan ada seseorang yang menubruknya dengan deras dari tempat gelap. Geragapan Yusyaung HWE melompat menghindar, tapi tidak sepenuhnya berhasil. Pundaknya terasa nyari karena diserempet jari-jari tangan sekuat besi, ia hampir berhasil meringkusnya dalam sekali gebrakan saja. Kesadarannya segera memenuhi seluruh jiwa dan raganya, mengusir tuntas rasa kantuknya. Rasa sakit itu bukan di alam mimpi, tapi kenyataan bahwa ada seseorang yang menyerangnya. Si penyerang sendiri kaget, karena serangan pertamanya yang sudah diperhitungkan baik-baik itu masih gagal juga. Maka ia menerkam pula sambil membentak, menyerahlah. Aku hanya akan menanyaimu, setelah aku puas, akan kubiarkan kau pergi. Yusyaung HWE melompat jauh-jauh untuk menghindar, dan menjawab, Aku tidak tahu siapa kau, kenapa harus menuruti kehendakmu. Lagi pula, kalau cuma mau bicara denganku, kenapa menyerangku seganas ini? Orang itu berhenti menyerang, dan Yusyaung HWE jadi sempat memperhatikannya. Seorang lelaki berusia kira-kira setengah abad, tubuhnya ramping, padat dan sepasang tangannya kelihatan kokoh, ia memakai jubah yang longgar. Siapa kau tanya Yusyaung HOU? Kukong HWE Panglima Long Kuan, apakah orang ini juga teman Kim Jiok Bun? Dan sekarang mulai turun tangan karena sudah mendapat pesanan dari Kim Jiok Bun? Demikian Yusyaung HOU menduga-duga. Oh, salam hormatku untuk Chong Peng Taijin. Apa yang ingin Chong Peng Taijin ketahui dari aku? Aku hanyalah seorang pengembara yang sama sekali tidak bermaksud. Tidak perlu bicara banyak di tempat ini. Ikut aku ke markas. Maaf, Taijin. Sukalah Taijin berbelas kasihan kepadaku, agar aku diperbolehkan tetap di sini saja, sahut Yusyaung HOU. Ia khawatir kalau di markas sudah menunggu murid-murid Kim Jiok Bun, maka dia hanya akan keluar kembali dari markas itu sebagai mayat yang mungkin tidak utus lagi. Ikut aku ke markas. Ini perintah. Maaf kalau aku menolak perintah Taijin. Kukong HWE tak pernah terbantah selama ini, maka dia pun jadi geram. Seganas serigala kelaparan, dia menerjang kembali. Yusyaung HOU agak kewalahan menghadapi lawan yang bergerak secepat itu. Pahanya kena disepak sehingga terasa pegal. Namun ia tidak mau tertangkap. Maka melawanlah ia dengan segenap kemampuannya. Selama ini Yusyaung HOU bangga, biarpun dirinya hanya berlatih sendiri tanpa bimbingan guru silat yang manapun juga, ia telah berhasil mengalahkan beberapa murid Kim Jiok Bun, murid-murid perguruan yang terkenal di Pak Hia. Tapi kali ini kebanggaannya harus minggir dulu. Menghadapi Panglima Longkoan itu, ia merasa nyawanya betul-betul di ujung tanduk. Ia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi selalu saja merasa setiap gerakannya kalah cepat. Tangan atau kaki si Panglima Longkoan yang keras dan menyakitkan itu sering berhasil menyakiti tubuhnya. Ia juga terpental setiap kali terjadi tumbukan tenaga. Ia kalah dalam segala segi yang dibutuhkan untuk suatu perkelahian. Maka kini Yusyaung HOU cuma mencari peluang untuk melarikan diri. Satu-satunya jalan yang belum dicoba untuk menyelamatkan nyawanya. Suatu saat, sambil menghindari serangan lawannya yang membadai dasyat, Yusyaung HOU bergulingan sambil merauk dua genggam tanah. Tanpa lebih dulu melompat bangun, ia hamburkan kedua genggam tanah itu sekuat tenaga ke muka lawannya. Lalu dia melompat bangun dan lari secepat-cepatnya dari rumah bobrok itu. Tapi hambur tanah itu hampir tidak berarti buat Hukong HOU, ia bukan murid-murid Kim Jiok Bun yang gampang kebingungan. Desa punya pergi hamburan tanah itu dengan lengan jubahnya. Detik berikutnya, dia pun sudah meluncur secepat angin untuk memburu Yusyaung HOU. Maka terjadilah kejar-mengejar di larut malam itu. Tanpa diketahui oleh Hukong HW maupun Yusyaung HOU, pertempuran mereka yang singkat tadi diintip diandiam dari bawah capin bambu si pendeta pengembara, teman sepenginapan Yusyaung HOU. Ketika melihat wajah Hukong HW maupun jurus-jurus silatnya, si pendeta pengembara itu kaget bukan main. Kiranya dia, hampir saja ia berteriak. Ketika Yusyaung HOU dan Hukong HW pergi dari situ, pendeta itu pun melompat bangun dengan amat tangkas, lalu ikut mengejar ke arah yang sama. Gerakannya pun ternyata cepat sekali. Sementara itu, Hukong HW terkejut karena mula-mula melihat bagaimana cepatnya langkah Yusyaung HOU. Ternyata anak muda yang mengaku sebagai pengembara yang tidak bermaksud apa-apa ini bukan pemuda sembarangan. Makin ingin tahu siapa dia, makin bernafsu Hukong HW mengejarnya. Sebagai pesilat tangguh yang tak pernah apa berlatih, Hukong HW merasa ditantang, lalu dia pun mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat. Bagi Yusyaung HOU, biarpun kakinya sudah terlatih memanjat lereng terjal selama 10 tahun, namun jalanan di kota Longkuan yang serbarata itu tidak memberi keuntungan buatnya. Lain soal kalau lomba lari itu diadakan di lereng gunung. Ketika ia menoleh ke belakang, dilihatnya Hukong HW masih terus mengejar secepat bayangan setan. Meskipun Yusyaung HOU merasa sepasang kakinya hampir patah karena dipacu begitu keras, tetapi lawannya semakin dekat juga. Di saat gawat itu, Yusyaung HOU tiba-tiba ingat sebuah jurusnya yang pernah berhasil digunakan di Kisiongkan dan disarang bandit Kongsun Hong. Maka keheningan malam. Di daerah pinggiran kota itu pun tiba-tiba dikejutkan oleh teriakannya, kebakaran. Kebakaran. Penghuni rumah-rumah yang dilaluinya kontan terbangun dan terkejut. Hampir saja mereka berhamburan keluar untuk memadamkan api. Namun Hukong HW hanya tertawa dingin menyaksikan olah Yusyaung HOU itu. Sambil tetap mengejar, dia pun berteriak keras. Di sini Long Kuan Chong Peng sedang mengejar penjahat. Tidak ada kebakaran. Semua harus tetap di dalam rumah, yang melanggar perintah akan dihukum mati. Yusyaung HOU dan Hukong HW sama-sama berteriak, dan karena tempat ini masih termasuk kekuasaan Hukong HWM maka teriakan Hukong HWM lah yang lebih manjur. Orang-orang yang hampir keluar rumah pun bahkan membatalkan niatnya. Ketakutan kepada Hukong HWM lebih ketakutan terhadap api. Sial tambahan buat Yusyaung HWM, apalagi pengejarnya semakin dekat, ia malah sampai ke sebuah tempat terbuka yang tidak ada persembunyiannya sama sekali. Itulah sebuah tempat yang berbau amat busuk, karena merupakan tempat pembuangan sampah dari seluruh kota Long Kuan. Akhirnya Yusyaung HOU jadi dekat, tanpa pikir panjang lagi terjun ke salah satu kubangan sampah itu. Dengan harapan, sebagai seorang tokoh masyarakat yang terhormat, mudah-mudahan Hukong HWM tidak sudi ikut-ikutan terjun ke tempat berbau busuk itu. Beberapa ekor anjing tak bertuan tengah berbaring di tempat itu, dan mereka terlonjak kaget oleh kedatangan Yusyaung HOUM yang jelas bukan teman sejenis mereka. Mereka pun segera menggonggong riuh rendah ke arah Yusyaung HOUM. Sementara itu, Hukong HWM telah sampai pula ke bibir kubangan dan menghentikan langkahnya. Ia memang tidak mau ikut terjun ke kubangan sampah. Dari atas kubangan, ia berdiri bertolak pinggang sambil berseru, Sobat. Kenapa kau begitu ketakutan terhadapku? Padahal aku hanya ingin bicara baik-baik denganmu. Kemarilah, naiklah. Yusyaung HOUM sudah terlanjur ngeri setiap kali mendengar bujukan manis macam itu, sejak pengalaman pahitnya dengan Kong Sun Hong. Maka ia tetap berada di dalam lubang sampah, biarpun senantiasa harus selalu menyepak-nyepakan kakinya untuk menghalau anjing-anjing yang menyerangnya. Kalau Taijin yang membutuhkanku, Taijin lah yang harus turun kemari, sahutnya berani. Sobat, jangan kurang sopan terhadapku. Tahukah kau betapa besar kekuasaanku di kota ini? Aku tahu. Karena itu aku harus sangat hemat dengan nyawaku yang hanya selembar ini. Aku takkan membunuhmu. Naiklah, tidak Yusyaung HOUM bersih keras. Kalau kau bukan seorang yang mengaku diri sebagai tokoh terhormat, barangkali aku masih bisa mempercayaimu. Tapi sudah beberapa kali aku menelan pengalaman pahit dari orang-orang yang berlagak terhormat. Saking terhormatnya sehingga tidak menghargai sedikitpun terhadap nyawa seorang gelandangan macam aku ini. Tidak. Biarpun kau bakar tempat ini, aku lebih suka mati terbakar di sini. Dekat benar kau. Kau kira kalau kau terus bersembunyi di situ, kau akan lepas dari tanganku. Biarpun aku sendiri tidak sudut turun ke situ, tapi bisa ku beri isyarat agar prajurit-prajuritku datang kemari dan turun ke situ untuk menangkapmu. Kau tidak percaya. Yusyaung HOUM karena memang tak sanggup membantah. Ia percaya hukong HWE bisa berbuat seperti yang diancamkan itu, dan dia pun bingung menghadapi jalan buntu itu. Sebab dia bukan manusia super yang tidak bisa bingung, tidak bisa takut dan tidak bisa kalah. Namun tiba-tiba sesosok bayangan berkelabat datang, tidak terlihat dari tempat Yusyaung HOUM di dalam kubangan tapi jelas terlihat oleh hukong HWE. Cepat hukong HWE memutar tubuh dengan sikap siaga. Dilihatnya sesosok bayangan memakai jubah pendepta meluncur mendekat, namun wajahnya belum terlihat, sebab pendepta itu memakai caping bambu yang compang-camping, biarpun di malam hari. Siapa kau bentak hukong HWE? Si pendepta tertawa perlahan, lalu membuka caping bambunya, membiarkan cahaya rembulan yang lemah menimpa wajahnya. Hukong HWE terkejut melihat wajah itu. Kau? Si pendepta tertawa lagi. Benar. Lama juga ya, kita berpisah? Hukong HWE mendengus, nampaknya tidak gembira dengan pertemuan tak terduga itu. Tapi kemudian ia memperbaiki sikap dan suaranya, berusaha lebih menunjukkan keramahannya yang pura-pura. Yah, tahun-tahun lewat tak terasa, apakah selama ini kau baik-baik saja? Si pendepta tertawa perlahan, lalu membuka caping bambunya, membiarkan cahaya. Rembulan yang lemah menimpa wajahnya. Tidak sebaik kau tentunya. Tidak ku sangka kalau kau sudah menjadi penguasa di sebuah kota sebesar Longkoan. Hem, begitulah. Aku memang bergegas menuju kota ini, setelah mendengar. Dengan perasaan khawatir, hukong HWE buru-buru memotong ucapan si pendeta, di sini, setiap ulei rumput di pohon pun ada telinganya. Tempat ini bukan tempat yang baik untuk bicara. Lagi pula, aku masih ada pekerjaan, menangkap seseorang. Si pendeta bungkam. Sedang hukong HWE menjenguk ke lubang sampah. Tapi alangkah terkejutnya ketika melihat buruannya tadi sudah lenyap entah kemana. Keparat. Dia lolos. Sungguh licin bangsat itu. Sudahlah, bujuk si pendeta. Kita sendirikan buronan, jadi tidak ada salahnya memberi sedikit tenggang rasa kepada sesama buronan. Lagi pula, sudah berbuat kesalahan apakah? Bocah itu, sehingga kau buru-buru sampai kes ini? Ah, sebagai penanggung jawab keamanan di kota ini, aku hanya mencurigai bocah itu, dan aku merasa wajib mengamati setiap pendatang baru di kota ini. Termasuk aku? Ah, tidak. Kau kan kenalan lamaku. Masa aku tega bercuriga kepada teman lama? Pendeta itu tertawa terkekeh-kekeh. Saat itulah dari jauh kembali terdengar derap langkah banyak orang mendekat. Nampak munculnya serombongan orang bersenjata, yang oleh hukum HWE dikenal sebagai anak buah lem sehai. Tadi dari arah sinilah terdengarnya teriakan kebakaran itu, kenapa sekarang nampaknya sepi-sepi saja? Mana apinya? Eh, bukankah itu? Chong Peng Taijin, yang sedang bercakap-cakap dengan seorang pendeta, aneh. Ada teriakan kebakaran, tidak ada apinya. Malah ada Chong Peng Taijin tengah. Bercakap-cakap dengan seorang di tempat berbau busuk macam ini. Mari kita dekati dan coba-coba tanya kepadanya. Tetapi Tikaan Taijin sendiri tidak senang kepadanya. Anak buah lem sehai itu pun berjalan mendekati hukum HWE. Dan sebelum mereka menjadi dekat benar, hukum HWE telah berbisik kepada si pendeta, hati-hatilah. Yang sedang mendekat ini adalah orang-orangnya lem sehai. Sebaiknya kau tetap diam, biar aku yang bicara. Ya, ya. Tapi, apa tidak sebaiknya kau pergi saja? Dan kita buat janji pertemuan 4 metu begitu juga baik. Memang kita tidak boleh menimbulkan kecurigaan orang lain. Nah, kau yang menentukan tempat dan waktunya. Besok tengah malam di Bukit Kehangnia, sebelah timur kota ini. Isyaratnya tetap seperti dulu. Baik. Aku pergi. Biarpun kau cuma pendeta gadungan, tapi bergayalah seperti pendeta sungguh-sungguh. Si pendeta tertawa, lalu berjalan pergi dengan gaya benar-benar amat alim. Kepalanya menunduk, sepasang telapak tangannya terangkap di depan dada. Ketika berpapasan dengan rombongan anak buah lem sehai, sang pendeta gadungan memberi hormat. Dengan taksim sekali. Rombongan anak buah lem sehai itu kemudian tiba di hadapan hukum HWE, lalu memberi hormat dan bertanya, sungguh kami tak menyangka akan bertemu dengan Chong Peng Taijin di sini. Kami menuju kemari, karena tadi mendengar ada teriakan-teriakan dari arah ini. Tidak ada apa-apa, sahut hukum HWE singat dan dingin. Kalian boleh pergi. Tetapi, siapa pendeta yang tadi berbicara dengan Taijin itu? Bukan urusan kalian. Pergilah. Dan hukum HWE sendiri mendahului pergi dari situ, karena mengira sudah tidak mungkin lagi menemukan buruannya yang tadi. Orang-orangnya lem sehai itu menatap kepergian hukum HWE sampai lenyap di tikungan. Lalu salah satu dari mereka menggerutu, sombong sekali sikap orang shihou itu. Penduduk biasa boleh takut kepadanya, tapi kita yang dilindungi oleh tikuan Taijin, apa juga harus takut? Ada urusan apa dia malam-malam ada di sini, dan bercakap-cakap dengan seseorang yang nampaknya bukan penduduk kota ini. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Mencurigakan sekali. Apakah perlu kita laporkan kepada tikuan Taijin? Jelas perlu. Siapa tahu kasak kusuknya tadi sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap junjungan kita? Kita semua sudah tahu kalau orang shihou itu menyimpan rasa dengki kepada junjungan kita, tikuan Taijin. Kenapa sebagai sesama penguasa kota, yang satu di bidang militer dan keamanan, yang satu di bidang kehakiman, sampai diabisa dengki kepada junjungan kita? Nah, kabarnya, ini masalah akan dilangsungkannya perkawinan antara tuan muda kita dengan Inkoh Nio, Nona In, cucu ketua Kim Jok Bon Pangeran Inkong Beng. Entah kenapa, orang shihou itu tidak setuju dilangsungkannya perkawinan itu, tapi junjungan kita tak peduli keberatannya, dan jalan terus dengan rencananya. Nah, inilah yang menjadi ganjalan dalam hubungan antara orang shihou itu dengan tikuan Taijin. Kenapa orang shihou itu sampai begitu tidak tahu malu? Junjungan kita mau mengawinkan anaknya sendiri itu berartikan urusan keluarganya sendiri? Kenapa dia jadi mau ikut campur? Entahlah. Mestinya junjungan kita tidak perlu terlalu sungkan kepada Panglima Besar Kepala itu. Jangan karena orang shihou itu menguasai para prajurit, lalu dibiarkan saja menjadi semakin. Angkuh, mengira dirinya adalah satu-satunya yang berkuasa di kota ini. Benar. Kalau terjadi adu pengaruh, pasti junjungan kita yang akan menang. Bukankah junjungan kita akan berkeluarga dengan Pangeran Inkong Beng, bangsawan yang berpengaruh di ibu kota kekaisaran? Heran juga bahwa majikan kita masih terlalu sungkan kepada orang shihou yang makin congkak itu. Nampaknya, ada sesuatu yang membuat majikan kita masih menahan diri. Apa? Lo, kok semua soal ditanyakan kepada aku, memangnya aku ini dewa yang serba tahu. Anak buah lem sehai itu baru saja hendak beranjak pergi, salah seorang dari mereka tiba-tiba berseru heran, sehingga semuanya jadi menghentikan langkah mereka. Eh, lihat. Ada orang kok keluar dari tumpukan sampah di kubangan itu. Dia benar-benar manusia, tadinya kukira hanya seekor anjing besar. Anak buah lem sehai lalu berhenti semua, untuk menyaksikan peristiwa ajaib itu. Yosyaung HOU sendiri, lalu menggunakan kedua tangannya untuk membersihkan sampah-sampah yang masih menempel di pakaiannya. Kemudian ia merayap naik ke atas kubangan dengan berlagak susah payah, biarpun sebenarnya dia mampu naik dengan sekali lompat. Tapi ia tidak mau menunjukkan kepandaian di hadapan anak buahnya lem sehai. Di hadapan anak buah lem sehai, ia pura-pura masih merasa takut dan berkata, wah, hampir saja nyawaku amblas. Selagi asik mencari sisa makanan di sini, tahu-tahu lewatlah Cong Peng Tajin. Karena tak sempat menemukan tempat persembunyian lain, aku terpaksa masuk ke tumpukan sampah. Orang-orangnya lem sehai itu tertawa geli. Salah satu dari mereka bertanya, kenapa harus bersembunyi? Apakah orang si, eh, maksud kucong Peng Tajin itu menakutkan? Di tempat persembunyian tadi, Yusyaung HOU sudah mendengar semua pembicaraan. Baik pembicaraan antara Hukong HWE dengan si pendeta yang ternyata gadungan, maupun percakapan di antara anak buah lem sehai. Maka Yusyaung HOU mengambil kesimpulan, antara Hukong HWE dengan lem sehai rupanya saling membenci diam-diam, biarpun di luarnya saling menghormat. Dan kebencian itu juga menular kepada anak buah masing-masing. Maka di hadapan anak buah lem sehai, ia memilih jawaban yang paling sesuai, aku memang takut kepadanya, Chuan Tuan. Bagaimana tidak takut kepada orang begitu kejam terhadap orang-orang malang macam aku ini? Ah, sungguh jauh bedanya dengan Tikuan Taijin yang begitu dermawan. Sambil memuji-muji lem sehai biarpun belum pernah ketemu sendiri orangnya, Yusyaung HOU tak berhenti melangkah pergi dengan sikap sopan. Sampai meninggalkan orang-orang itu. Setelah membelok di tikungan, barulah Yusyaung HOU dapat menarik napas lega dan berseru perlahan sendirian. Uh, hampir saja umurku terpotong habis malam ini. Sungguh berbahaya. Tapi berhasil juga kuperoleh beberapa keterangan penting. Dari arah tempat pembuangan sampah, sekali-sekali masih terdengar suara anjing menggongong. Besok tengah malam di Bukit Kehangnia, sebelah timur kota, hukong HOU dan pendeta pengembara itu akan saling bertemu, pikirnya. Siapa mereka sebenarnya? Mereka seperti sudah saling kenal lama sebelum ini. Rupanya pertemuan besok tengah malam di Bukit Kehangnia itu patutku hadiri secara diam-diam, biarpun dengan mempertaruhkan keselamatanku. SF. Pagi hari itu, di rumah Tika Antaijin Lamsahai. Di ruangan depan ada banyak orang tapi suasananya sunyi mencengkam. Lamsahai hilir mudik di tengah ruangan bagaikan seekor singa yang marah terkurung dalam kerangkeng. Wajahnya merah padam, tinjunya dikepal-kepalkan, orang-orang lain di ruangan itu sama-sama tertunduk ketakutan. Jadi buat apa selama ini aku menggaji kalian, manusia-manusia goblok, gentong-gentong nasi tak berguna suara si hakim merangkap jago silat itu menggelegar. Kalian semua tidak becus. Semua masih tidak berani berku sampai. Bernapas pun tidak berani keras-keras. Yang ingin kentut mati-matian mengerut-ngerutkan lubang pantatnya, berusaha sungguh-sungguh agar jangan sampai mengeluarkan suara atau bau-bauan yang akan semakin menggusarkan majikan mereka. Semua kepala tertunduk. Seandainya mereka kura-kura, pasti sudah lama kepala-kepala itu disembunyikan dalam tubuh. Tio Kwi tiba-tiba Lamsahai memanggil dengan keras. Yang punya nama hampir terjungkal saking kagetnya. Ia seorang tua gemuk bertubuh pendek, berpakaian bagus, ketiak kirinya mengempit sebuah buku catatan keuangan dan sebuah sweep poa. Dialah pengelola yang bertanggung jawab atas rumah judi dan pengisapan madat yang kemarin dirampok si kedok hitam. Biasanya Tio Kwi berjalan dengan tenang sambil tersenyum, terutama saat-saat mengambil gaji. Tapi kali ini ia maju dengan dengkul goyah, dan suaranya gemetar, yaa. Tai Jin. Sudah kau hitung kerugian kita sudah, Tai Jin. Berapa? Tadi bilang sudah, tapi ketika ditanya, toh Tio Kwi kembali menghitung-hitung dengan sweepoanya. Kelita letik sweepoanya berpadu menjadi semacam musik aneh, Bercampur dengan suaranya yang saling beradu karena Gemetar. Hanya senilai 1.400. Hanya, katamu. Hanya. Kau pikir gampang mengumpulkan uang se- Kau pikir uang itu kepunyaan nenek muhar diklaim se-hai membuat Tio Kwi tambah pucat. Ma, maaf, Tai Jin. Yang hilang itu senilai 1.435 tahil. Sebagian kecil uang tunai, sebagian besar berupa hui-lui, kertas bercap yang dapat diuangkan. Lam se-hai menjatuhkan dirinya di kursi, lalu geleng-geleng kepala sambil menepuk-nepuk jidatnya. Lalu bangkit dan berjalan hilir mudik. Ia duduk dan menepuk-nepuk jidat lagi. 1.435 1.435 Ia bergumam terus seperti murid sekolah menghapal pelajaran sejarah. Tiba-tiba ia bangkit dan mengangkat kepalanya dengan sikap beringas dan keluarlah keputusannya yang mengejutkan, bagi siapapun yang kemarin kebetulan bertugas di rumah judi itu, baik penjaga pintu, petugas meja penukaran uang, peracik candu atau apapun. Mulai bulan depan tidak akan menerima gaji, sampai jumlah kerugian itu tertutup. Lemaslah tubuh orang-orang yang terkena keputusan itu, tapi tidak berani membantah lem se-hai yang berkuasa atas mati hidup mereka. Sedang yang tidak kena keputusan itu, merasa lega, sekaligus juga memperingatkan diri agar lebih berhati-hati menghadapi si kedok hitam. Ada yang keberatan gelegar suara lem se-hai lagi. Yang keberatan jelas ada, bahkan banyak, tapi semuanya sepakat untuk bungkam saja. Waktu itulah di halaman depan, tiba-tiba muncul sebuah tandu yang indah, dikawal oleh murid-murid Kim Jiok Bun yang dalam keadaan sehari-hari pun tetap mengenakan pakaian seragam mereka yang indah itu. Dari dalam tandu keluar seorang gadis cantik yang melangkah gemulai menyeberani halaman menuju ruangan itu. Melihat kedatangan gadis itu, lem se-hai cepat memerintahkan orang-orangnya, calon. Menantuku sudah pulang dari pesiarnya keliling kota. Kalian semua harus bersikap santai dan menunjukkan wajah gembira. Tio Kwi dan pegawai-pegawai lainnya sesaat masih saling tatap dengan muka menunjukkan kebingungan. Dengar perintahku tidak bentak lem se-hai. Tunjukkan senyuman kegembiraan kalian. Jangan sampai calon menantuku nanti kalau masuk kemari muntah melihat muka jelek kalian. Ya, ya, taijin. Orang-orang di ruangan itu serempak tersenyum. Ada yang senyumnya segar, namun ada yang senyumnya jelek, terutama yang baru saja diputuskan untuk tidak terima gaji. Lagi pula, biarpun tersenyum di wajah, namun sikap tubuh mereka tetap tegang seperti sederetan patung. Astaga, kenapa kalian bisa segoblok ini? Kalau tersenyum itu yang bersikap santai, sedang sikap kalian seperti orang mau berak saja. Ya, ya, taijin. Dengan serba canggung, mereka pun mencoba memenuhi perintah lem se-hai sebisa-bisanya. Lem se-hai sendiri, karena sudah terbiasa sehingga ahli, dalam waktu kurang dari satu detik telah berhasil menghapus kesan kemarahan dari mukanya diganti dengan muka berseri-seri ramah ketika menyongsongin Hyang, gadis yang baru keluar dari tandu itu. Oh, Ah Hyang, sampai bingung Paman tadi mencarimu. Pergi kemana saja? In Hyang menjawab dengan halus, sesuai dengan martabatnya sebagai putri ningrat dari Pak Hia, aku sekedar berkeliling melihat-lihat kota Longkaan, Paman. Sebenarnya, sebelum pergi aku ingin berpamitan dulu kepada Paman, tapi kulihat tadi Paman sedang sibuk di ruangan ini. Jadi aku cuma berpesan kepada seorang pelayan agar disampaikan kepada Paman, lalu aku pergi lewat pintu samping. Lem se-hai tertawa dibuat-buat, ah, kenapa sungkan kepadaku? Kau adalah calon menantuku, yang berarti adalah calon anakku juga. Biar bagaimanapun sibuknya, pasti aku akan mengutamakan perhatian untukmu. In Hyang menatap orang-orang di ruangan itu, dan dilihatnya semua orang tersenyum ramah sambil mengangguk hormat kepadanya. In Hyang membalas lalu berkata, tapi kurang baik kalau aku mengganggu urusan Paman. Sekarang pun Paman agaknya sedang membicarakan urusan penting dengan tuan-tuan ini, baiklah aku masuk saja untuk beristirahat. Ah, bukan urusan yang istimewa, tapi urusan sehari-hari saja kok. Ah, sebagai pemimpin, aku sedang membicarakan bagaimana agar penduduk longkoan lebih meningkat dalam kesejahteraannya. Misalnya, bagaimana menolong penduduk yang masih miskin, agar mendapatkan penghasilan yang baik, dan macam-macam lagi. Hidung mancung In Hyang tiba-tiba terlihat agak berkeringit, seolah ada bau bangkai tikus yang menyerbu lubang hidungnya, namun tidak berkata apa-apa. Sementara Lem Sahai telah bertanya, dan kau berjalan-jalan kemana saja? Bagaimana kesanmu tentang kota ini? Sahut In Hyang datar saja, baik. Kota ini tenteram dan makmur. Tentunya berkat pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, yang memimpin rakyat ke arah kebajikan. Aku cuma sekedar melihat-lihat, lalu ke toko kembang gula dan sepatu. Oh, kenapa kau sampai merepotkan dirimu seperti itu? Di sini ada puluhan pelayan yang siap melayanimu, membelikan keperluan-keperluanmu. Kau tinggal menyebutkan saja. Tidak apa-apa, Paman Lem. Memang aku sendiri pun ingin melihat-lihat keadaan kota Longkaan, terutama kehidupan penduduknya. Ah, sifatmu itu mirip benar dengan sifatku, juga sifat puteraku. Kami sering berkeliling untuk melihat-lihat kehidupan rakyat, mendengar keluhan-keluhan mereka, dan menolong sebisa-bisanya segala apa yang mereka perlukan. Aku ingin meniru kepemimpinan Kaisar Kian Leong di masa silam. Ketika Seng Calon Mertua bicara sampai ke situ, kembali hidung In Hiang berkerinyit sedikit. Sedangkan Lem Sekai yang tidak memperhatikan mimik In Hiang itu, telah bertanya kepada para pegawainya, Eh, kemana perginya puteraku? Calon istrinya sampai bepergian sendirian kok tidak diantarkan, dan sekarang menyambut keluar pun tidak. Seorang pegawai yang hubungannya agak dekat dengan putera Lem Sekai, namun kecerdasannya agak kurang, tampil menjawab, Tai Jin, kalau tidak salah tadi pagi si Oya, cuan muda, pergi ke bagian timur kota untuk Lem Sekai terkesiap. Buru-buru ia menukas, tanpa memberi kesempatan kepada pegawai itu untuk menyelesaikan keterangannya, Oh, ya, ingat aku sekarang. Tadi malam memang si apeng anakku sudah bilang ingin meninjau penduduk yang butuh pertolongan di bagian timur kota. Yah, ingat aku, memang begitu katanya semalam. Tanpa menyadari bahaya buat dirinya sendiri, si pegawai kurang cerdas coba-coba sok tahu dengan meralat ucapan Lem Sekai, Tapi, Tai Jin, tadi si Oya tidak bilang hendak. Diam. Tahu apa kau bentak Lem Sekai gusar. Namun berubah menjadi manis kembali ketika berkata kepada calon menantunya yang berdarah ningrat itu, Ah yang, tentunya kau cukup lelah sekarang. Silakan beristirahat di dalam sana. Melihat adegan majikan dan pegawai itu, inhi yang tidak tahu harus geli atau muak. Majikan dan pegawai bicara simpang siur. Mirip pemain-pemain sandiwara yang berlatih sendiri-sendiri untuk sebuah lakon, dan setelah tiba di atas panggung barulah tahu bahwa lakon yang mereka pelajari ternyata berbeda. Namun dengan sopan dan menyembunyikan perasaan, gadis cucu ketua Kim Jiok Bun itu memberi salam kepada semua orang, lalu mengundurkan diri ke bagian belakang. Murid-murid Kim Jiok Bun mengawalnya dengan gaya gagah perkasa, seperti biasanya. Setelah inhi yang masuk, Lam Sekai melotot sangat kepada pegawai yang kurang cerdas tadi. Mulut lancang. Begitu keluar dari sini, kau tidak usah kembali lagi kemari. Kau dipecat. Pegawai itu kaget bukan main. Taijin. Taijin, apa salahku? Aku memang hanya bermaksud menjelaskan yang sebenarnya kemana perginya Xiaoya siang ini. Diam. Mulut lancangmu bisa menggagalkan perkawinan anakku dengan inhi yang yang sudah diambang pintu setelah ku rencanakan bertahun-tahun? Goblok. Kau kira kau akan mendapat hadiah untuk kejujuranmu itu? Taijin, aku tidak goblok. Aku hanya, hanya pura-pura goblok, karena disuap oleh hukum HWE yang tidak menyetujui perkawinan anakku dengan inhi yang. Hi. Tit. Tidak. Taijin. Berani sumpah, aku tidak bermaksud demikian. Aku hanya, hanya, minggat. Dan minggatlah pegawai yang malang itu. Pegawai-pegawai lainnya semakin takut. Senyuman-senyuman palsu yang tadi dipertontonkan khusus untuk inhi yang, kini kembali lenyap dari wajah mereka. Suasana kemarahan dan kejengkelan belum sepenuhnya pergi dari perasaan lem sehai, tahu-tahu dari luar terdengar derap seseorang berlari-lari. Muncul seorang pegawai lain lagi yang wajahnya pucat dan sikapnya gugup, kata-kata yang terluncur dari mulutnya membuat hati lem sehai bertambah tidak enak. Celaka. Taijin. Benar-benar celaka ada apa? Ketika sedang asyik menghibur diri di Hoawan di bagian timur kota, si Oya telah diserang beberapa orang tak dikenal, lalu diculik. Berita buruk itu ibarat gelala, yang meledak di pinggir telinga lem sehai. Belum reda rasa gusarnya, san perampokan si kedok hitam, kini muncul musibah yang lebih hebat lagi. Anak laki-lakinya diculik. Padahal lewat lem kiong peng itulah hendak dek, rinya hubungan. Kekeluargaan dengan pangeran inkong beng, hubungan yang akan banyak manfaatnya di masa depan. Hilangnya anaknya sama dengan hilang rencananya, masa depannya, keuntungan-keuntungan yang diharapkannya. Ketika, lalu apa kerja pengiring-pengiring macam kau ini? Cuma numpang bersenang-senang dengan uang dari kantong anakku lem sehai melompat dan mencengkeram baju si pelapor, dan diguncang-guncangnya tubuh si pelapor seringan mengguncang boneka kain. Kami, kami, geragapan si pelapor, dan dua kali kami tadi tak ada lanjutannya lagi. Ceritakan kejadiannya, gentong nasi busuk lem sehai menghempaskan korbannya ke lantai. Sambil merayap ke lantai, si pelapor berkata gemetar, si Oya sedang, sedang bersantap, ketika tiba-tiba sepuluh orang berkedok menyerbu ke ruangan itu, lalu menyerang si Oya. Tentu saja kami, termasuk si Oya, melawan mati-matian. Tapi kalah jumlah, dan terculiklah si Oya. Manusia tak berguna geram sekali lem sehai meninju batok kepala si pelapor. Ini bukan lagi sekedar penahanan uang gaji atau pemecatan, tapi pembunuhan. Si pelapor terkapar dengan tulang ubun-ubun remuk. Setelah melampiaskan amarahnya, lem sehai terduduk lemas di kursinya. Perkawinan anaknya berlangsung tidak lama lagi, dan anaknya malah kini hilang diculik. Dalam keadaan pikiran kacau macam itu, prasangka memang gampang muncul. Pasti hukong HWE yang mendalangi penculikan ini. Pasti. Kalau tidak mustahil kota Longkuan yang biasanya aman ini tiba-tiba digenggu tindakan pihak-pihak tak dikenal, yang semuanya ditujukan ke arahku. Merampok rumah judiku, menculik anakku, dan kalau aku tidak segera bertindak, entah akan ada apa lagi, demikianlah lem sehai berpikir. Alasannya gampang ditebak, dia tidak suka kalau aku mengawinkan anakku dengan cucu pangeran inkongbeng. Kuatirka. Manusia tak berguna geram sekali lem sehai meninju batok kepala si pelapor. Loh kedudukanku semakin kuat dan membahayakan dirinya. Hem, keparat dia. Prasangka sepihak itu dengan cepat berubah menjadi keyakinan sepihak pula. Tiba-tiba ia mengebrak meja dan berteriak kepada seorang pegawainya. Ambil pedangku. Pegawai yang disuruh segera berlari-lari menjalankan perintah. Dan kepada pegawai-pegawai lainnya, lem sehai berkata, Kerahkan seluruh orang-orang kita. Kepung dan geledah seluruh bagian timur kota. Kumpulkan keterangan sebanyak mungkin tentang penculikan itu, tangkap orang-orang yang mencurigakan dan langsung jebloskan ke penjara untuk menunggu pemeriksaanku sendiri. Pegawai-pegawai itu segera berhamburan menjalankan perintah itu. Sementara pegawai yang mengambil pedangnya pun sudah muncul kembali. Lem sehai langsung menyambar pedang itu, lalu melangkah keluar dengan langkah-langkah penuh hamarah. Orang lain boleh takut. Kepada hukong HWE, tapi aku tidak. Dia sudah keterlaluan sekarang. Beberapa pegawai yang tadi keputusan. Pembatalan gaji, kini mendapat kesempatan untuk coba dari, bagaikan serombongan anjing pemburu yang terlatih, mereka segera ikut di belakang lem sehai. Taijin, apakah tidak perlu lebih dulu kita panggil teman-teman yang lebih banyak untuk ikut ke tempat hukong HWE? Tidak perlu. Akanku hadapi sendiri. Atau barangkali para pendekar Kim Jiok Bun yang menjadi tamu-tamu taijin itu? Tidak perlu. Pertama-tama akan kuajak hukong HWE bicara 4 mata. Kalau dia keras kepala juga, nah, baru kupikirkan tindakan yang lebih hebat buatnya. Jadi kami. Kalian bantu saja teman-teman kalian untuk mencari jejak penculik di bagian timur kota. Tidak lama kemudian, penduduk di jalanan kota Longkoan gempar dan meninggir ketakutan, ketika melihat orang-orangnya Tikoan. Membawa senjata di jalanan, seolah-olah akan ada perang. Lebih gempar lagi ketika melihat Tikoan taijin sendiri menjinjing pedang dan berjalan ke suatu arah, dengan wajah siap meledakan amarah. Dia berjalan menuju tangsi terbesar di Longkoan. Jalanan segera menjadi sepi, seolah-olah ada seekor singa lepas dari kerangkengnya dan berteliaran di jalanan. Terima kasih. 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 Terima kasih.